Warga kampung Akwarium Tuding Pejiheru Mangkerakan Rusun Anis termakan mulut manis kerahkan warga serang Pemprov DKI dibantah telat dengan data. Kok ternyata setelah ditinggal kok beda ya gitu ya. Jadi intinya melasakan ditinggal pemimpin seperti Pak Anis ini kok kolaborasinya udah gak ada gitu ya. Setelah ditinggal ini udah berapa bulan nih. Dari bulan Oktober sampai sekarang udah mau setahun ya. Udah mau setahun dia tinggal ternyata drastis ya. Perbedaan pemimpin dan yang paling parahnya lagi itu Blok E belum terbangun. Dan belum ada apa tanda-tanda pembangunan gitu loh. Jadi menurut saya ya aneh ya. Kenapa mangkrak, kenapa pembangunan ini diam. Kalau menurut saya ini hanya ganti pemimpin. Dan mudah-mudahan yang pekerjaan-pekerjaan administrasi yang harus diselesaikan nanti bisa tuntas sehingga mereka bisa semuanya akhirnya tinggal lagi di sini. Karena tinggal administrasi aja. Pada rencana mau nelfon PJ Gubernur untuk konfirmasi atau gimana gitu Pak? Kocor, racawe-cawe. Apa yang terjadi di Kampung Bayam adalah contoh berikut tentang buruknya pemerintahan Anis. Kampung Bayam adalah sebuah daerah di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di bawah perintahan Anis, rakyat di daerah itu digusur atau dipindahkan demi pembangunan Jakarta International Stadium. Lucunya, Kepala Dinas Perluman Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sar Joko mengatakan pengelolaan kampung Susun Bayam belum dipegang oleh pemerintah Provinsi DKI. Ia menyebut pihaknya belum mendapatkan informasi terkait hal tersebut. Ya, jadi begitulah nasib kaum Papa di Kampung Bayam. Mereka cuma jadi korban janji-janji indah Anis Baswedan. Dan sang Anis sekarang ya justru sedang sibuk mengejar kursi ke Presidenan. Halo, selamat datang di channel redaksi Jurnal bersama JJ. Dinas Perluman Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP DKI Jakarta menampik isu politisasi tidak melanjutkan kontrak 23 kampung setelah Anis lengser. Kata PLT Kepala Dinas Perluman DKI Retno Sulistianingrum menjelaskan penindakan kualitas permukiman sedang dilakukan di Blok A dan C Kampung Susun Akwarium sementara untuk Kampung Susun Kunir dalam tahap administrasi. Sementara untuk Kampung Susun Kunir dalam tahap administrasi. Berikutnya, Rumah Susun atau Rusun Tongkol dan Kampung Susun Kerapu dalam tahap PTSL, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Sebelumnya, warga Kampung Susun Akwarium mengadu kepada Anis Maswedan karena belum ada warga yang diizinkan masuk Blok A dan Blok C serta nasib warga perkampungan lain yang telah memiliki kontrak dengan Pemprov DKI Jakarta. Merespon keluan warga Kampung Susun, anak buah PJ Gubernur Heru itu menegaskan bahwa tidak mudah untuk menyelesaikan aspek legal pada pemanfaatan aset yang ada. Menurutnya, kontrak 21 kampung dengan Pemprov Jakarta tidak dibekukan. Kontrak itu tetap berjalan dan saat ini masih dalam tahap penyelesaian aspek hukum. Ketua Koperasi Akwarium Bangkit, Dharma Diani, mengungkapkan ada setidaknya 23 kampung yang kontrak politiknya dengan Pemprov DKI tidak berlanjut setelah Anis tidak lagi menjabat Gubernur. Peluhan kampung itu berbeda nasibnya dengan warga kampung Akwarium. Melihat hal ini, sepertinya masyarakat DKI terutama warga kampung Akwarium masih belum sedar juga kena kibul Anis. Seolah-olah yang mempersulit mereka adalah PJ Gubernur Heru yang menggantikan Anis sebagai gubernur. Padahal, Anis sendirilah yang menjadikan mereka menderita. Safari politik ke daerah-daerah pendukungnya membuat mereka menutup mata. Mereka hanya terbuai dengan kata-kata dan pencitraan Anis yang seperti memberikan perhatian lebih kepada rakyat secara langsung aslinya mah palsu. Itulah hebatnya Anis, sekaligus betapa polosnya warga. Dua-duanya klub dan saling melengkapi. Ada supply, ada demand. Semoga warga bisa mengambil pelajaran dari polemik ini. Jangan terlalu mudah menelan apa yang diberikan orang lain. Apakah mungkin, kedatangan Anis di sana adalah semacam arahan untuk kemudian menyerang pemerintah pasca Anis lengser, yaitu era PJ Heru yang seolah menelantarkan warga. Padahal menurut survei BPS, ekonomi Jakarta naik. Angka kemiskinan pun turun. Itu terjadi belum ada setahun PJ Heru memimpin. PLT Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Dwi Paramita Dewi mengungkapkan, perekonomian Jakarta pada triwulan 1 tahun 2023 tumbuh 4,95 persen Y on Y. Sementara pada periode September 2022 sampai Maret 2023, perekonomian Jakarta tumbuh sebesar 3,43 persen dan pengangguran justru berkurang sebanyak 13 ribu orang. Kepala BPS tersebut menambahkan, hampir semua lapangan usaha di Jakarta juga mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan paling tinggi adalah sektor transportasi dan pergudangan sebesar 17,43 persen. Diikuti sektor jasa lainnya sebesar 13,16 persen serta sektor akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar 8,27 persen. Sementara, pertumbuhan pada sektor jasa lainnya dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tak lepas dari meningkatnya aktivitas hiburan dan pariwisata. Di sesi lain, angka kemiskinan di Jakarta juga menunjukkan hal positif di mana presentasenya terus menurun. BPS mencatat angka kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 4,44 persen poin. Angka ini turun 0,09 persen poin dibandingkan Maret 2020 sebesar 4,53 persen. Jika dibandingkan dengan September 2022, pasca Anis Lengser, angka kemiskinan saat ini turun 0,17 persen poin. Capaian ini tentu membuktikan betapa tidak benarnya Anis ketika menjadi pejabat publik. Kayak gini kok maunya pres, rakyat diperdaya dengan kata-kata manis-anis hanya untuk kepentingannya saja. Lagian, nggak ada setahun PJR memerintah. Masa minta semuanya harus beres? Anis aja 5 tahun nggak becus kok. Bagaimana menurut Anda? Ngakak, pengamat nilai pidato mendayu-dayu Anis yang bergetar sampai nangis-nangis ternyata nggak ada isinya? Pantesan relawannya kabur. Mudahkanlah mereka mendapat kesetaraan kesempatan. Mudahkanlah mereka mendapat kesetaraan dukungan. Mudahkanlah mereka mendapatkan kesetaraan perlindungan. Rahmati para pekerja migran kami di luar negeri, ya Allah. Alirkan rizkimu pada mereka. Lindungi para pekerja migran itu dari siksa, dari kejahatan dan beban kerja yang tidak manusiawi. Ya Allah yang maha mengabulkan. Bulatkan tekat dan komitmen kami. Bukakan jalan bagi kami untuk mampu menghadirkan harapan-harapan akan pekerjaan yang membukakan kesejahteraan bagi semua. Ini memiliki kecintaan. Mereka akan ada di sana. Mulai acara sebelum mulai sampai acara selesai pasti mereka akan ada di sana. Demi kecintaan mereka kepada calon yang diusung. Sementara orang-orang yang datang ke sana pada pukul 4 sore, pukul 16 sekian, Anies Balfeden belum naik panggung. Mereka ini sudah pada bubar jalan. Yang penting mereka sudah mendapatkan merchandise, kemudian transportasi pulang pergi sudah ditanggung dan mendapat uang ganti transportasi. Kalau tidak salah itu terlihat seperti 100 ribu rupiah. Kalau misalnya akhirnya Nasden gagal mencalonkan Anies bukan karena faktor kuatnya tanda kutip yang serangan dari luar. Tapi juga masalah di internal masalah di internal itu tadi siapa yang akan dengai kegiatan ini. Halo, selamat datang di channel redaksi jurnal bersama JJ. Bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Beswedan memanjatkan doa untuk Indonesia di hadapan ribuan peserta apel siaga perubahan Partai Nasdem. Doa yang dipanjatkan bertujuan untuk mendorong persatuan dan kemajuan Indonesia. Dengan suara bergetar Anies pun turut mendoakan agar mereka yang menyandang disabilitas untuk mendapatkan kesetaraan pasalnya saat ini mereka yang disabilitas kurang mendapatkan kesetaraan. Anies berkata sambil bergetar Berkahi saudara-saudara kita di Fabel mudahkan mendapatkan mereka akses kesetaraan dan kesempatan dan kesetaraan perlindungan. Anies juga berharap bisa dibulatkan tekad dan komitmen untuk mampu menghadirkan kesempatan untuk membuka pekerjaan bagi yang sedang terhimpit utang. Sebagai informasi apel siaga perubahan ini mengusung tema It's Time Restorasi Indonesia yang bertujuan untuk konsolidasi internal Partai Nasdam apel ini untuk konsolidasi kekuatan partai dan kesiapan para bakal calon anggota legislatif menjelang pemilu 2024. Jajaran anggota partai koalisi perubahan hadir ketua mempartai demokrat Agus Harimurte Yudhoyono telah datang terlebih dulu didampingi oleh wakil ketua mempartai demokrat Benika Harman beserta jajarannya Sementara itu rombongan Partai Keadilan Sejahtera dipimpin oleh Presiden PKS Ahmad Saiku ditemani Sekretaris Cinderanya Habib Abu Bakar Al-Habshi Jumir PKS Muhammad Iqbal Muhammad Kolil hingga Pipin Sopian Pidato politik Anis yang diklaim bergetar itu mendapatkan sorotan dari berbagai pihak dan para pengamat salah satunya dari pengamat politik Rai Rangkuti ia menilai pidato Anis di apel siaga perubahan Nasdem itu keluar dari konteks narasi perubahan yang digadang-gadang Partai Nasdem bahkan hampir tidak ditemukan makna tegas kata perubahan dalam jargon kampanye koalisi perubahan di pidato Anis begitu pula dengan pidato Surya Paloh kata Rai Rangkuti pidato keduanya tidak menyentuh sama sekali atas jargon dari kampanye koalisi perubahan pidato Anis hanya memanjangkan doa sedangkan pidato Surya Paloh sudah lari dari konteks perubahan dilihat dari pidato keduanya Rai Rangkuti penyebut Nasdem dipastikan sudah keluar dari barisan koalisi Presiden Jokowi apalagi saat ini menteri dari Partai Nasdem sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus PTS memang lucu dan lebay jika suara Anis diklaim sampai bergetar hebat bahkan sampai menangis hu 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 sampai-sampai pengamat pun bilang pidato Anis ini gak ada isinya jadi gak heran sih kalau simpatisan bayarannya pada Oga dengar pidato Anis dan pilih cabu dari stadion utama GBK dari sebelum Anis mulai pidato pidatonya ibrat sebuah roda gila yang berputar liar seperti pendongeng yang hanya bisa berhenti berputar ketika disediakan pengingat waktu sebagaimana jabatannya berhenti sesuai batas waktunya ini salah satu bukti narasi Anis identik dengan dongeng publik mengharapkan jika apel siaga perubahan ini bisa menghadirkan sesuatu yang baru sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat apalagi dihadiri oleh capres Anis yang sangat berkepentingan menjelang pilpres tahun mendatang sayangnya apel siaga itu membuat masyarakat kecewa hampir tidak ditemukan kejelasan tentang perkara yang saat ini sedang ditanyakan oleh publik wah sangat disayangkan ya apel siaga perubahan asdam yang digelar begitu megah dan mahal sampai sampai menggusur persija Jakarta yang mau pakai SUGBK eh cuma diisi oleh upacara seremoni dan diselingi atraksi budaya biasa saja acara semal itu tidak akan banyak membantu masyarakat memahami kemana dimana dan bagaimana pilihan politik nasdem dan koalisi akan berjalan mahal tapi murah hasilnya sensasi mengalahkan esensi bagaimana menurut anda